Gubernur Zumi didampingi Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Serin Taryazola, turun langsung melihat kondisi warga untuk memastikan bantuan yang telah disampaikan pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten sampai kepada korban kebakaran. Zumi menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Jambi ikut prihatin atas musibah yang dialami oleh masyarakat dusun utama dan meminta korban untuk bersabar dengan musibah yang terjadi. Berdasarkan informasi sementara, sekitar 75 rumah warga dan satu bangunan sarang walet Ludes terbakar. Di RT 04 rumah yang terbakar 40 unit, sedangkan di RT 03 35 rumah ditambah satu rumah walet. Kita sangat prihatin, karena seperti dilihat ini habis semua, rata dengan tanpa semua. Ini suatu musibah yang tidak ringan. Tentu kita harus perhatikan, kita harus support. Saya monitor selalu kepada Pak Bupati apa saja yang sudah diberikan dari Pemkap dan juga kami Pemprov memberikan bantuan juga. Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi senilai Rp328.500.000 dan perlengkapan sekolah, kain, selimut, alat dapur. Secara simbolis diserahkan kepada korban kebakaran. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, Arief Munandar mengatakan, pihaknya juga memberikan 72 paket berisi minyak sayur, kopi, gula, sarden, kain selimut. Kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Timur, Gubernur berharap dapat selalu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dalam memberi bantuan kepada korban kebakaran di dusun utama terkait apa yang dibutuhkan oleh korban kebakaran. Sesuai dengan instruksi Gubernur, bagi turun terapangan memberikan bantuan sejumlah korban sebanyak 77 pakar dan 211 rumah yang dibakar, tapi pasti mulai pakaian, pangan, sandang, dan lain-lain. Pada hari, apasal terjadi kebakaran di Simburna ini, memang kita ketahui ada 73 rumah dan 262 yang terdampak akibat kejadian ini. Jadi sekarang bantuan-bantuan sudah mulai datang, baik dari BBBD, baik dari masyarakat, maupun dari Pemkap dan Pemprog Tadi sudah dibantu juga, 328 busa, begitu juga dari Pemkap juga dibantu. Nah untuk kemensos, kita ini kan kalau tadi disampaikan Pak Gubernur, kalau memang Pemkap memang belum maksimal, Provinsi akan membantu. Saat meninjau, Zumi pun melihat langsung kondisi warga dan sistem penanganan di lapangan, seperti persiapan obat-obatan, tim medis, serta dokter siaga di lokasi. Selain itu juga melihat persiapan stok dapur umum. Abdul Manan, TV Rijambi melaporkan.